Melalui kerjasama dengan PT Indonesia Power, Wali Kota Cilgon, Heldie Agustian, menargetkan Kota Cilgon bisa menjadi kota percontohan dalam hal pengelolaan sampah, baik organik maupun non-organik, dari sampah rumah tangga maupun sampah perkotaan. Heldie mengutarakan keyakinannya tersebut saat menghadiri acara Grand Launching, penuangan Solid Recovery Full atau SRF Bagendung Cilgon ke Cool Yard, Suralaya, pada Rabu 1 Desember 2021 di TPS Sabah Gendung, Kota Cilgon. Mobil masuk, langsung produksi, dibagi menjadi dua, satu kompos, satu lagi bracket, tapi dalam bentuk batangan ya. Tapi kalau ini lebih fleksibel lagi, lebih gampang lagi, jadi dari batangan itu biasanya atau batu marah kan biasanya dihancurkan lagi, dijadikan bubuk kan. Kalau ini nggak dua kali kerja gitu. Jadi oleh karena itu saya sangat mengapresiasi dan terima kasih yang sebesar-besaranya kepada Indonesia Power. Langkah Siga Pemkot Cilgon dalam hal pengelolaan sampah ini diapresiasi di Route Indonesia Power MA Sinsidik. Menurutnya ada begitu banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat Kota Cilgon dari kerjasama program pengelolaan sampah tersebut. Saya bilang, kita nggak pakai lama, lokasinya di mana? Saya bilang gitu. Langkahnya dipilihlah di sini, dan Alhamdulillah Pak Edi sudah diproduksi, dan atas nama perusahaan, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan. Di sini juga ada Dari Kak Janti, ada Dari Kak Bores, dan di terima kasih Pak. Kami juga dikawal Pak, karena sepanjang jalan juga nanti kan Surat Pak Kekini yang akan sampai ke Suralaya. Dalam kerjasama pengelolaan sampah ini, sampah rumah tangga dan sampah perkotaan lainnya, organik maupun anorganik, yang mudah terbakar dipilih, dibentuk, dan diproses sedemikian rupa untuk kemudian dijadikan bahan briket batubara. Selain wali kota dan di Route Indonesia Power, acara juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Cilgon, Maman Mauludin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilgon, Rasmi Widiani, unsur Forkong Pimda, dan perwakilan industri di Kota Cilgon. Bersama-sama mereka juga meninjau proses pengelolaan sampah rumah tangga menjadi bahan bakar jumputan padat atau BBJP yang nantinya akan digirim ke pihak Indonesia Power untuk dijadikan briket batubara.